Halo semua, disini saya akan membahas mengenai kumkang. Kumkang adalah kelompok mamalia senartran neotropis yang membentuk suburdofolifora, termasuk kumkang pohon arboreal yang masih ada dan kumkang tanah terestrial yang telah punah. Terkenal karena pergerakannya yang lambat, kumkang pohon menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan pergelantungan terbalik di pepohonan di hutan hujan tropis Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Kumkang dianggap paling dekat kekerabatannya dengan pemakan semut dan bersama-sama membentuk urdo senartran vilosa. Terdapat 6 spesies kumkang yang masih ada dalam 2 genera predibus, kumkang berjari 3 dan koleopus kumkang berjari 2. Terlepas dari penamaan tradisional ini, semua kumkang memiliki 3 jari di setiap tungkai belakang, meskipun kumkang berjari 2 hanya memiliki 2 jari di setiap tungkai depan. Kedua kelompok kumkang ini berasal dari keluarga yang berbeda dan berkerabat jauh, dan diperkirakan telah mengembangkan morfologinya melalui evolusi paralel dan nenek moyang terestrial. Selain spesies yang masih ada, banyak spesies kumkang tanah yang berukuran hingga gajah, seperti megaterium. Menghuni Amerika Utara dan Amerika Selatan selama zaman Pleistocene, namun mereka punlah saat peristiwa kepunahan kuarter sekitar 12.000 tahun yang lalu, bersamaan dengan sebagian besar hewan bertubuh besar di dunia baru. Kepunahan ini berkorelasi dengan kedatangan manusia, namun perubahan iklim juga diduga turut berkontribusi. Anggota persebaran lendamik, kumkang karibia juga dulunya tinggal di antiles besar, tetapi punah setelah manusia menetap di kepulauan pada pertengahan Holocene, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Kumkang menjadi habitat yang baik bagi organisme lain. Seekor kumkang dapat dijadikan tempat tinggal bagi ngengat, kumbang, kecoa, jiliata, fungi, dan algal. Hewan ini terkenal akan geraknya yang lamban. Lambatnya mereka memungkinkan mereka memakan dedaunan dengan energi rendah dan menghindari deteksi oleh elang dan felip pemangsa yang berburu dengan melihat. Kumkang hampir tidak berdaya di tanah, namun mampu berenang. Bulu berbulu lebat ini memiliki rambut beralur yang menjadi tempat bagi ganggang hijau simbiosis yang menyamarkan hewan di pepohonan dan memberinya nutrisi. Ganggang juga memberi makan ngengat kumkang. Beberapa spesies diantaranya hanya hidup pada kumkang.